Inilah Y2K bagi orang Yahudi Di mana sinagog Yahudi ingin mereka bangun Di atas Mesidil Asa, Qiblat kita yang pertama Mereka invisible hand Zionis Yahudi Mereka punya agenda besar Tidak boleh ada yang menghalangi agenda besar Namun agenda besar ini sudah dibuka terang-terangan oleh Donald Trump Inilah agenda besar Inilah final Final Dari Zionisme internasional Berdirinya sinagog Yahudi Di atas Mesiril Asa Kan itu puncak gerakan Zionis Zionisme itu adalah kembalinya Zionis Yahudi ke Bukit Zion Kembalinya bangsa Yahudi ke Bukit Zion Kenapa harus ke Bukit Zion? Karena the God who's waited Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera turun di Bukit Zion Karena milenium ketiga ini Harusnya singgah sana Tuhan berdiri bagi mereka Di tanah Syam, Palestina Tapi sampai sekarang Sudah 300 terowongan dibuat Gempa sudah diuji cobakan Kok gak hancur-hancur itu Mescidil Aqsa Mereka tidak tahu ke Mescidil Aqsa ini dihalangi Dijaga oleh para malaikat Nah ini endingnya Nah agar dunia tidak konsen ke sana Bikin ramai dengan urusan rumah tangga negara masing-masing Kasus pelecehan Al-Quran lah Penisahan Islam lah Penisahan ulama lah Sekarang apa lagi? Pembunuhan para ulama Saya ingin membahas apa yang dikemukakan oleh Donald Trump So long i have determined That it is time To officially recognize Jerusalem As the capital Of Israel While previous presidents Have made this a major campaign promise They failed To deliver Today I am Delivering I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Acknowledging this is a fact, is a necessary condition for achieving peace. Inilah arti dari pernyataan Donald Trump. Hikmah yang bisa kita petik makna yang dikandung dari tersirat pernyataan Donald Trump tadi. Today I'd recognize that the Jerusalem is the capital of Israel. Maksudnya memberikan izin kepada Benjamin Netanyahu untuk mewujudkan segera apa yang menjadi cita-citanya. Yai niii Titsatt 조금 abaikub. Yo thank you. Saya ikhreshow militar. Karena dibuat 99 yang dikaan untuk kita positif. ajudar adalah ber спокойuja. Ini kita lebih MBA dikandung dari piper namun. Jangan lupa. Terima kasih. Lama itu, dikandung... Wam pam-lamadan. Braha replied may humanfo. Kamu kita bij Shield? I have had bada. selamat menikmati sudah banyak kemajuan yang kamu lakukan maka kamu saya pilih lagi kami pilih lagi jadi Perdana Menteri Israel padahal dulu sudah menjadi PM di Israel dua periode setelah itu diganti oleh Ehud Barak dari Partai Buruh, diganti oleh Ehud Ariel Saran lalu diganti oleh Ehud Olmer kemudian diganti lagi oleh dia diantara Perdana Menteri Israel yang progresnya bagus untuk mendirikan singgah sana Yahudi, singgah sana Tuhan ini Benyaminetan Yahudi, dia bertemu dengan pimpinan Arab Yahudi Zionis Askenazim dia berkata banyak kemajuan yang sudah kau raih tapi ada satu yang belum berubah Messiah belum juga datang kenapa? itu kan kata-katanya Bapak Ibu yang menemati Allah Zionis Yahudi punya ambisi untuk memuasai dunia ini sering saya sampaikan dia jadi proyek program yang pernah ternyata diakui oleh seorang misionaris di Indonesia saat itu dia terang-terang setelah masuk Islam kita terblik akbir bersama di Sumedan beliau menyampaikan Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan betul itu rahasia kami sebetulnya saya dapatkan ini dari buku-buku Yahudi diantaranya desain Yahudi atau kandak Tuhan Max E. Diamond Max E. Diamond itu orang luar negeri tapi dia benci kepada gerakan Zionis Yahudi dia membongkar Zionis Yahudi gerakan seperti apa diantaranya dibahas masalah ini masehi tidak lebih dari 3000 tahun 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium 1 milenium artinya 1000 tahun hari ini kita berada pada milenium ketiga milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2K Y2K kadang orang mengenalnya sebagai era kebangkitan teknologi globalisasi dan informasi bukan itu kamu pelasih Y2K syarat perbuatan ideologis arti Y2K adalah year of the yesus kingdom bagi orang Kristen bagi orang Kristen jadi 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi berdiri kerajaan Yesus Kristus di muka bumi maka singgah sana Yesus harus sudah ada sebelum 2000 tahun 2000 masehi faktanya Yahudi pun tidak bisa membuat ini bagi orang Yahudi sama dengan pemerintahan pusatnya agenda-agenda negara di dunia harus sesuai dengan agenda Yahudi jika berseberangan habislah Indonesia sero gobermannya juga inilah Y2K bagi orang Yahudi dimana mereka akan mendirikan singgah sana Tuhan mereka dimana lagi kalau bukan di Palestina di Yerusalem kenapa harus Palestina karena Palestina adalah pusat jantung dunia jantung dunia itu Palestina karena Palestina menghubungkan tiga benua Afrika Eropa dan Asia siapa yang menguasai Palestina dia menguasai dunia dan tidak ada artinya Palestina without Yerusalem tanpa Yerusalem dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi dimana sinagog Yahudi ingin mereka bangun di atas Masjidil Asa Qiblat kita yang pertama ingat bapaknya sekalian ini Qiblat kita yang pertama Rasulullah sebelum menghadap ke Mekah ketika masih berada di Madinah setelah Isra Mirat Rasulullah SAW menghadap ke sini 16 sampai 17 bulan setelah turun Surah Tabakura 144 menghadap ke Masjidil Haram ya Masjid ini menjadi masjid pertama digunakan sholat asar menghadap ke Kaabah Tadina kemana weh para sahabat eh kaum musim ini ada di Palestina sholatnya ayo nupa tonggong-tonggong nupa harup-harup adem karena Qiblatnya kita mau sholat disitu kemana aja gak apa-apa tapi setelah turunnya Surah Tabakura 144 semuanya menghadap ke Kaabah apa yang terjadi? Panu saya lihat pernyataan Donald Trump ini artinya memberikan izin kepada Yahudi untuk menghancurkan Masjid ini dan mereka ganti dengan sinagog Yahudi ini nanti yang akan berdiri dan ini kesepakatan yang antara Yahudi dengan Amerika bahwa sinagog yang akan dibangun seperti ini mereka akan bersampu menyambut Tuhan mereka Mesayah atau Al-Masih normal sekalian kalau ini terjadi dan kita masih hidup malulah kita dihadapan Allah kita mayoritas tidak bisa melindungi Qiblat kita yang pertama lebih baik kita sudah syahid ketika ini terjadi namun apa yang terjadi perangkat kalian insya Allah mimpi Yahudi ini tidak akan terjadi Bapak Ibu yang akan mati Allah tahun 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina 56% bagi Israel 44% bagi Palestine maka Palestina yang tadinya mayoritas dikuasai kaum muslimin berubah menjadi dikuasai Israel Bapak Ibu nah ini Palestina di tahun 1946 yang warna hijau ini kaum muslimin yang warna putih ini adalah Israel Yahudi tidak lebih dari 8,5% maka satu tahun setelah PBB menyatakan kalau Palestina dibagi dua untuk Israel dan kaum muslimin maka warna putih ini Israel setiap bulannya seribu sampai lima ribu orang Yahudi diungsikan setiap bulan ke Palestina terjadilah okupasi perampasan wilayah kaum muslimin yang mempertahankan rumahnya dibantai disiksa habislah para muslimin dan hari ini bisa kita lihat Israel menguasai Palestina dari 12 provinsi di tanah Palestina tinggal satu provinsi yang belum dikuasai mereka Gaza begini nasib Indonesia jika China dibiarkan ini nasib umat Islam Indonesia jika China dibiarkan dan sekarang 70% tanah di Indonesia milik China cuma 30% tanah di Indonesia milik orang Indonesia sendiri pribumi saya ingat kepada hadis Rasulullah s.a.w kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa sendal-sendal mereka terbuat dari bulu wala takubu satu dan tidak akan terjadi kiamat harta tukotilu kawuman sigoral ayun mata mereka sipit juluduhum ahmar kulit mereka merah zungfal unuf beda irungan wajah mereka bulat seperti taming yang terpotong kira-kira bangsa mana berinding bapak ibu kiamat sudah dekat ala 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 ala